Hai masih masuk mulut tuh ada sensasi smokey terus pedes gurih tapi seger gitu Wow pedes juga nih lama-lama Halo guys balik lagi dengan aku sehari dari separuh aku lumak jadi siang ini balik lagi aku ke kota tercinta kota Yogyakarta terus aku mau makan destinasi pertama ke Mangut Lele yang pastinya terkenal di Jogja itu Mangut Lele Bah Marto tempatnya ada di belakang sana tinggal masuk ke gang-gang sana nyampe deh terus kalau kalian lihat lihat dong nih lucu kan ada namanya separuh aku lemak kaos aku kalau kalian suka bisa cek ini Instagramnya jadi ini kaos khusus untuk big size guys pakai badan aku nih big size kalau gitu aku udah lapar enggak pakai lama Cikidat hai 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 lele masuk santan kondisi selamat menikmati sepertinya kalau udah kayak gini nanti tenggelam oke guys makanannya udah ada di depanku jadi ini aku pesen ada mangut lele pastinya sih ini kan menu utama mangi banget seporsi ini harganya 25 ribu udah termasuk dapet nasi terus sayur gudeg dan juga krecek ini aku additional nambah telur asin lagi harganya 15 ribu jadi total segini tuh 30 ribu oke deh gak pake lama ya seperti biasa sebelum makan berdua dulu amin baru makan ini mangut lelenya baru mateng guys pas banget pas aku dateng dia tuh lagi masak jadi ini mangut lele proses pertamanya itu di asap habis di asap baru dia dimasak dengan bumbu-bumbu salah satunya pake santan dan di atas itu dikasih petai jadi semakin wangi mengugah selera taro di nasi makan jangan coba kuahnya ya wow pedis u gak nih lama-lama pas masuk mulut tuh ada sensasi smoky terus pedas gurih tapi seger gitu biasanya kan kalo makanan joknya kebanyakan rasa manis ya kalo ini gak ini dominan pedas ini kreceknya ya guys rangka pake petai enak petainya tuh bener-bener membuat cita rasanya jadi semakin enak dimakan jadi kerenyes-kerenyes lele-nya ini tadi aku request bu boleh minta tambah sama gak sama ibunya dibikinin ulekan sambal ini biar makin pedas aku coba ya biar makin maknish pake mangut lele-nya sama pake petai ini satu suapan surga sih kejujurnya ini pertama kalinya aku makan maut lele kemana aja aku sama ke Jogja gak pernah makan ini ternyata ini enak guys gak heran ini salah satu destinasi kuliner terkenal di kota Yogyakarta mangut lele Mbah Marto ini aku taruh di atas kerumpuk guys petek asiknya lagi disini tuh kita semua serba self-service jadi tadi aku ambil nasi sendiri mangut lele-nya juga bisa ambil sendiri jadi selain mangut lele-nya tadi aku ngeliat ada opor ayam telur pindang terus tadi ada telur asin krecek masih banyak lagi deh jadi kalian bisa ambil sendiri sepuasnya tapi bertanggung jawab ya kalau ngambil harus habis kreceknya ini bedoh liat kalau kalian liat tadi dia kerumpuknya tuh ukurannya size-nya gede-gede yang gak kayak bedoh yang di luar sana kan kreceknya dipotong-potong kalau ini gak satu utuh pedesnya nendang banget di mulut lele-nya ini dia masih ditusuk-tusuk ya guys enak pedes mangut lele-nya lembah Marto ini bukannya setiap hari dari jam 8 pagi sampai 9 malam ini tuh pas aku searching di google dia tuh ada 2 tempat guys mangut lele-nya mbah Marto ini jadi tuh ternyata mbah Marto itu punya 2 anak yang aku datangin ini yang anak pertama kakak tertua sedangkan yang satunya lagi adeknya yang si ibu musuh gitu jadi kalau kalian menemuin ada 2 alamat ya jangan bingung soalnya itu anaknya mbah Marto dan mbahnya juga masih sehat sampai saat ini cuma aku gak ketemu tapi yang ini aja menurutku rasanya enak sih aku paling sering ada petenya nasinya udah habis kayaknya aku mau nambah lagi kalian stay tune terus ibu mau tanya dong ini lokasinya ada di mana lokasinya di jalan Parang Ritis kilometer 6,5 mbah Marto masih ada masih sehat ya terus disini tuh udah buka dari lelkapan kalau aku buka dari tahun 2011 mbah oh 2011 kalau mbah Marto kalau mbah Marto tahun 70an mbah soalnya dulu keliling keliling gendong mbah oh keliling gendong mbah ada tempat sampai alun-alun harganya berapa sih kalau sekarang kalau nasi lele plus minum 25 mbah itu udah komplet udah sepaket sama buder kera ceknya dalam sehari tuh lelenya bisa habis berapa kalau rame ya paling gak 200 ekor 250 tapi kalau sepi ya gak nyampe segitu mbah kalau nyampe kalau sepi 10 milu gak habis oh gitu oh iya karena lagi PPKM dari kemarin ya kak sepi mbah ya moga tapi alhamdulillah aja mbah alhamdulillah terima kasih ya ibu sama-sama mbah oke guys aku udah selesai makan udah kenyang ini salah satu destinasi kuliner enak sih di Yogyakarta namanya Mangut Lele Mbah Marto makasih yang udah pada nonton jangan lupa untuk subscribe like dong komen follow youtube aku separuh aku lemak dan follow instagram serta tiktok serta facebook fanpage aku separuh aku lemak sampai jumpa di vlog selanjutnya dadah